PELATIH HOA SEONG IBEKA ALTOS, KIM HO CHEOL Sudah menduga sedari awal Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks tak akan main dengan maksimal pada laga pamungkas musim regular Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Kemenangan tiga set langsung yang dibukukan IBEKA ALTOS atas Red Sparks dalam pertandingan terakhir musim regular Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 tak lantas membuat sang pelatih Jemawa, IBEKA ALTOS mengalahkan Red Sparks dengan skor 3, 0, 25, 12, 25, 23, 25, 23 dalam laga kandang di Hoa Seong Indoor Arena, Hoa Seong. Korea Selatan, Minggu, 17 Maret 2024, juru taktik dari tim yang diperkuat setter top dari Thailand, Pornpun Gued Park, itu tidak terlalu berbangga melihat skuadnya menang atas Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Sikap itu tidak lepas dari insting Kim Ho Cheol yang merasa bahwa Red Sparks memang tak akan bermain dengan tenaga penuh, Red Sparks memasuki mode santai setelah mengunci tiket babak playoff di sisa dua laga dengan mengistirahatkan skuad utama dan menurunkan pemain pelapis. Kim Ho Cheol pun sudah memprediksi bahwa juara Liga Poli Korea tiga kali itu akan menurunkan pemain pelapis. Ini seperti yang tercermin, pada laga sebelumnya ketika skuad Red Force turun dengan tim pelapis saat menjamu. Guangzhou Aipeper Savings Ban dan berakhir kalah, matlum, Red Sparks sudah dalam keadaan was-was sejak sang Kapten Li Soyang harus menepi akibat cedera pergelangan kaki kiri beberapa waktu lalu. Cedera lain dari salah satu pemain andalan jelas tidak diharapkan. Lebih-lebih di babak playoff hingga final mereka bisa bertanding dua hari sekali, Saya rasa pelatih Junkuan Jang pasti sudah rileks secara mental, kata Kim Ho Cheol. Junkuan Jang fokus pada pertandingan berikutnya, playoff, daripada pertandingan hari ini dan itu sebabnya saya tidak heran hasilnya seperti ini. IBK Alto sebenarnya menjadi pesaing Red Sparks dalam perebutan posisi terakhir di babak playoff saat musim regular berjalan. Akan tetapi, kebangkitan Red Sparks sejak putaran tempat tak dapat dibendung oleh mereka.